Satgas Operasi Damai Kartens menangkap anggota OPM bernama Anan Nawipa. Anan diduga terlibat pembunuhan dan ramil 1703-4 Aradide Letu Oktovianus Sogalre April 2024. Saat dihadirkan di Mapolres Mimika pada Minggu, 12 Mei 2024, Anan tampak mengenakan baju tahanan. Di sampingnya berbaris sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan, Anan adalah anggota OPM pimpinan OSEA 1 BOMA. Kepada polisi, Anan mengakui bahwa kelompoknya yang membunuh Letu Oktovianus. Alasannya karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Faizal juga mengungkap nama Anan masuk dalam DPO Polres Nabire atas sejumlah kejahatan yang dia lakukan. Di antaranya, kasus pencurian 12 sepeda motor dan penjamretan. Anan akhirnya berhasil ditangkap di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Sabtu, 11 Mei 2024. Terkait peran Anan dalam pembunuhan Letu Oktovianus, Satgas Damai Kartens masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!